Bank Indonesia memastikan akan menguji coba pembayaran non-tunai menggunakan uang elektronik di seluruh ruas jalan tol di Pulau Jawa bagi pemudik lebaran pada Juni 2017. Saat uji coba nanti, seluruh produk uang elektronik dari berbagai bank dapat digunakan di mesin pembaca. Mulai Oktober 2017, Bank Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan merealisasikan transaksi non-tunai di seluruh ruas tol. Realisasi tersebut diakini dapat memangkas waktu transaksi secara signifikan. Deputi Gubernur Bank Indonesia Sugeng mengatakan, saat ini uji coba pembayaran non-tunai telah diterapkan di ruas tol Cipali Cluster 1, Cluster 2, serta rute Waru Surabaya. Saat ini bank yang sudah berpartisipasi dalam e-tol, antara lain Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan BCA. Terkait penggunaan uang elektronik di jalan tol, dapat saya kemukakan. Terkait penggunaan uang elektronik sebagai alternatif uang tunai, salah satu lokasi transaksi yang dapat dipertimbangkan adalah di jalan tol. Dapat kami sampaikan, saat ini uang elektronik yang sudah dapat digunakan di sebagian besar ruas tol adalah uang elektronik dari Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN. Sementara untuk beberapa ruas lainnya juga dapat menggunakan uang elektronik dari BCA. Dalam rangka memujudkan interkoneksi antara penerbit uang elektronik, sehingga uang elektronik itu nantinya dapat dipakai di jalan tol mana saja, Bank Indonesia akan mengengarakan uji coba dengan menerapkan 2 sem multi-uplet pada beberapa gardu jalan tol, ruas tol, Cipali, dan Surabaya Waru. Sementara itu Direktur Departemen Pengawasan dan Kebijakan Pembayaran, Pungki Wijoyo mengatakan, pengguna pembayaran non-tunai diperkirakan meningkat hingga 50 persen dibanding tahun lalu yang hanya 23 persen. Walaupun penetrasi penggunaan non-tunai jalan tol pada 35 ruas jalan tol masih relatif itu kurang lebih hanya 25 persen, namun sejak dimulainya program secara intensif kerjasama antara Bank Indonesia dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Rumah Rakyat, sebagai contoh untuk ruas jalan tol Cawang, Tomang, dan Pluit, penetrasi penggunaan non-tunai telah mencapai 42 persen. Hal ini mendikasikan sebagian besar penggunaan jalan di Jakarta yang diperkirakan juga akan melakukan perjalanan mudik sudah menggunakan uang elektronik sebagai sarana pembayaran. Untuk memudahkan uji coba tersebut, Bank Indonesia telah meminta bank untuk memperbanyak gerai penjualan uang elektronik di berbagai fasilitas umum, termasuk sarana untuk pengisian saldo. Pungki memastikan untuk pengisian saldo, bank belum diperkenankan mengenakan fee kepada nasabah, sebelum diterbitkan peraturan Bank Indonesia mengenai pengisian saldo uang elektronik. Tim Liputan, Berita 1.